Ya, KPU Kabupaten Tebu mencatat pemirsa ada 4.979 pemilih potensial non-KTP elektronik. Jumlah ini tersebar di 5 kecamatan dalam Kabupaten Tebu. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Tebu mencatat, dari 4.979 pemilihan potensial non-KTP, Duk Capil merumerekam 51 persennya, sedangkan sisanya masih dalam proses. Saat dikonfirmasi 11 November 2023, Komisioner KPU Kabupaten Tebu Ahmad Junaidi mengatakan, sisa yang belum melakukan perekaman tersebar di 5 kecamatan, di antaranya 7 kota Ilir, Kejamatan Tebu Tengah, Kejamatan Tebu Ulu, Kejamatan Tengah Ilir, dan Kejamatan Tebu Ilir. Dapetar pemilih potensial KTP EL yang masih banyak belum melakukan perekaman, ada 5 ya yang penggolongan dari kami di KPU. Pertama itu di Kejamatan Tengah Kota Ilir, Kejamatan Tebu Tengah, Kejamatan Tebu Ulu, Kejamatan Tengah Ilir, dan terakhir itu Kejamatan Tebu Ilir. Nah saya juga mengajak kepada masyarakat, khususnya yang ada di KPU, di Kabupaten Tebu. KPU Kabupaten Tebu dan Duk Capil Tebu telah menjatuhkan kepada masyarakat di 5 kejamatan tersebut. Untuk itu masyarakat yang sudah bisa memilih namun belum memiliki KTP elektronik, diharapkan melakukan perekaman terlebih dahulu. Mengingat hari pencoblosan tinggal 92 hari lagi dalam hitungan mundur, maka KPU Tebu meminta kepada masyarakat segera melakukan perekaman. Untuk lebih menjamin hak mereka pada hari pemilihan, 14 Februari 2024 mendatang jika telah melakukan perekaman.